yuk ser selamat datang di channel dk8000 kembali bersama surya disini yah, kawan kawan lihat dibelakang saya mana dia mana dia, ah itu dia itu dia ada dibelakang saya sebuah motor baru lagi sebenernya lansiran lansiran india sih ya tvs cuman walaupun namanya tvs dia sudah bekerja sama dengan BMW nah ini adalah salah satu yang nanti akan dibawa, bukan akan dibawa yang dibawa oleh tvs indonesia ke indonesia ya tvs calisto, seperti apa? kita langsung lihat aja, let's go ini dia tvs calisto ya, warnanya putih perpadoannya ada warna keren gitu dan juga ada coklat untuk drop nya kalau sekilas sekilas lihat nih ya, mungkin kawan kawan bisa langsung lihat wah, kayaknya ada rasa-rasa Suzuki Brookman disini ya saya juga ngelihat sekilas seperti itu gitu kan terus ada cita rasa Vespanya juga ya saya juga ngelihatnya seperti itu, memang sih nggak banyak ada rasa Kimco nya, iya juga gitu lah ini menurut saya personal ya, tapi menurut kawan-kawan beda ya nggak apa-apa gitu udah, kita dah keliling tadi, sekarang kita lihat aja lebih detail dari si calisto ini oke, kita mulai dari bagian bawah dulu kalau calisto ini, velgnya itu sama seperti tvs lainnya ya, dia pakai ring 12 ban depannya ukurannya 90x90 ring 12 jadi mirip-mirip Scoopy gitu lah ya terus bannya, dia menggunakan ban dari tvs sendiri, dari tvs tire nah terus, dari cakramnya wah, cakramnya warnanya ini keren bagian tengahnya biasanya kan warnanya gelapnya ini agak terang ya, dia udah pakai cakram di depan terus di sini juga ada mata kucingnya di sini, shockbackernya ya, kecil biasa lah, kaleskopik ya terus, untuk sparkboardnya, ini lebar banget untuk yang depan mengingatkan saya akan tendang Vespa dan juga Lambreva shock ini bukan ini ya, ini 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 plat ya, nah ini baru iri, baru bahan plastik ABS pusee, oke jadi bener nih, depan ngikutin Vespa nih sama Lambreva lebarnya, tapi kalau untuk sparkboardnya ngikutin sih Vespa ini di belakangnya nah belakangnya, tapi ini bahannya plastik ya warnanya doff ini juga, ada kayak tanduk di sini, ya mirip kayak Vespa kan oke, sekarang kita beranjak ke atas nah, untuk lampu sennya, di sini lebar banget terus, tapi masih pakai bolam di sini kenapa nggak pakai LED ya oke, terus di sini ada lubang angin air scoop, nggak tahu ini untuk apa ya oh, untuk bel, di belakangnya ada belnya bukan air scoop ya, tapi untuk bel bentuknya pun segitiga mirip kayak Dainis gitu ya terus, di sini ada logo Calisto Calisto di sini terus, di sini ada logo TVS dan ini, bodi depannya lebar banget saya baru ingat, ini kalau tampilan depannya selebar ini terus, lampu sennya juga lebar ini kayak Honda Spacey nah, terus kita beranjak ke bagian atas bagian atas, headlamp nya sudah menggunakan LED, di sini ada dosen TVS nya di sini ya kan, tapi ya ini, lebar banget lebar banget, terus bagian atas juga sudah ada windshield nya dan ini bahannya tepel banget nah, kedengaran ya, tepel banget kita beranjak ke bagian belakangnya di bagian dashboard nya karena ini, mungkin Matic nya ini cita rasa-cita rasa kayak, passing gitu ya jadi, spionnya masih bulat terus, warnanya juga di sini, blue tone depannya warna putih, belakangnya warna red terus, di sini handle nya di sini ada, oh, ada lampu passing nya di sini oke, ini ada kayak gerdil-gerdilan yang gini biar untuk mengingatkan aja kali ya terus, di sini ada lampu sennya bel, sama elektrik stator udah, 10 meter, dimana ada penunjuk ini, apa namanya kilometer, bensin ada eco ride, sama power ini lampu di atasnya apa nih, engine jack, lampu sen sama bensin ya, motornya boleh jalan Rp. 465.000.000 nah, terus untuk pengunciannya dia agak beda sama Honda atau Yamaa itu beda nya seperti gila ya oh ya, motor ini juga sudah menerapkan sistem pengereman kalau di Honda itu kayak CBS gitu ya jadi, kalau rem belakang itu kalau rem belakang di tekan itu rem depannya juga ikut bekerja oke, kita turun di sini sudah dilengkapnya dengan USB charger ya, tinggal colok aja Nah, di sini sudah ada tempat penyimpanan Mungkin handphonenya masuk ke sini Kabelnya nyolok ke sini gitu ya Tapi hati-hati Ini rawan bisa mengundang kejahatan Hati-hati ya Nah, di sini lampu stop kontaknya Eh, lampu stop kontak Nah, kuncinya Kuncinya cuma ada on-off sama Untuk kunci badannya aja Kunci moternya Nah Nah, kalau setang ke kanan bisa nggak ya Setang Oh, bisa Kiri-kanan bisa Dan ini radius ini dalam banget ya Bisa nekuknya dalam banget nih Biasanya motor kan cuma segini aja Ini masih ada segini lagi Good job Terus di sini ada 7 catalan barang Biasanya di sini ada satu lagi Nah, di sini ada satu lagi Ini maksimum 3 kilo Kalau di sini berapa nih? Maksimum Sama kayaknya 3 kilo juga Di sini ada tulisan perhatian segala macam Silahkan dibaca Beknya juga lebar banget Jadi di yakin Saya yakin banget Ini bisa banget pakai Bawa barang-barang Ketujuan kawan-kawan belanja ya Oke Ini bentuk dari standar sampingnya Sama standar tengahnya Oke Ini untuk footstopnya Seperti ini tampilannya Bahannya Plastik ya Iya, plastik nih bahannya Jadi hati-hati kontrol keras Nginjuknya Nanti pecah Ini dia Spesifikasi dari Si TVS Kalau kita bisa lihat Langsung Di sini Yap Oke Sudah kita beranjak sedikit Ke bagian shockbacker Nah Ini shockbackernya Ada pengaturannya ya Ternyata ya Iya Ini ada pengaturannya Kayaknya Nggak harus butuh tenaga lagi Untuk ngaturin Soalnya ada pegangannya nih Keren, keren, keren Adjustable berarti ya Terus juga ada huggernya di sini Supaya nggak blepotan Di bagian spagor Bagian dalam Oke Nice nih Tapi ban belakangnya Masih menggunakan Tromol Ban belakangnya Ban belakang menggunakan Ukuran sama Sama seperti depan ya 90 x 90 Ring 12 Cuman Yang saya koreksi sedikit ini Apa namanya Finishing di bagian Romolnya Kayaknya kurang oke nih Kayaknya ya Oke lah Minur sih Nanti paling Kalau ada yang memodif Silahkan ganti pakai cakra Siap Ini Kita beranjak ke bodinya Bodi sampingnya Ini menurut saya Sampingnya Sampingnya Ini tampilannya Terus di sini ada tulisan Kalisto Oke Di sini untuk Nah ini Metodenya agak beda Jadi kalau biasanya Jock itu kan Cuman bisa untuk buka jocknya Kalau ini Kalau ke kanan Untuk buka jock Ada logo helm ini Sedangkan kalau ke kiri Dia untuk buka tempat bensinnya Ya Buat tempat bensinnya dimana Di sini tempat bensinnya Nah ini juga saya Kalau bisa koreksi lagi Kalau memang seperti itu Harusnya sih tempat bensin Bukan bensinnya Taruh aja di sini sekalian Entah tombol Entah apa Jadi Kalau mau gak turun Gak turun sekalian Ini jocknya Motif jocknya seperti ini Lurus 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 Kayak gini Warnanya keren Sampingnya warnanya coklat Plus ada sandarannya di sini Untuk goncengkernya Kemana kan Terus ini Lalu belakangnya Lalu belakangnya Ini masih Bolang Tengah ini Saya curiga Dia sudah menggunakan LED Ntar kita lihat lagi ya Sepak bol belakangnya Timut Kecil banget Ada mata kecil di sini Terus Jadi ini adalah Penampakan dari penampoknya Lebar Tapi Dumpang kebuangannya Sekecil Oke Cara saya demikian saja dulu The first impression Dari TTS Kalisto 110cc ini Setelah ini Saya akan naikkan video Mengenai Test ride-nya Terima kasih telah menonton